DPD dan 4 DPC Peradi Kota Kabupaten di Maluku resmi dilantik. Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Ambon, Dewan Kehormatan dan Majelis Kehormatan resmi dilantik bersama 4 pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Peradi, masing-masing DPC Peradi Kota Ambon, Tuhal, Maluku Tengah dan Saumlaki oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional DPN Peradi Junifer Ginsang, Sabtu 10 November malam. DPD Ambon diketuai Adolop Seleki, sedangkan DPC Peradi Kota Ambon dipimpin Danini Rauwa. Ketua Umum DPN Peradi Junifer Ginsang mengatakan acara pelantikan pengurus Peradi tidak semata-mata seremonial pengukuhan, namun terutama komitmen dan tanggung jawab bersama segenap advokat, baik yang menjabat pengurus maupun tidak, untuk membesarkan Peradi di Maluku dalam berbagai bentuk rencana dan program kegiatan, baik di tingkat cabang maupun pusat. Ia mengatakan dalam berangka penguatan organisasi peradi di tingkat cabang, maka perlu membangun sinergitas dengan berbagai elemen, baik pihak kepolisian, kehakiman, kejaksaan maupun dengan pihak pemerintah daerah dalam beberapa program kegiatan yang dicanangkan seperti pendidikan khusus profesi advokat, ujian profesi advokat, pelatihan, advokasi dan bantuan hukum. Junifer optimis dengan membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak, program yang dicanangkan dapat terrealisasi dan dapat membawa dampak yang positif bagi masyarakat di kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Junifer menghimbau agar peradi harus menjadi salah satu elemen pengayom dan penegak hukum bagi masyarakat dengan tetap menjaga maruah profesi advokat sebagai nobil ofisium sesuai koridor hukum. Karena itu ia berpesan agar para advokat harus cerdas hukum dan bukan terjerat hukum. Kedepan harapannya baik sesama pengurus DPC maupun sesama advokat harus saling mendukung dan membangun kerjasama serta menghindari segala bentuk tindakan yang justru menciderai profesi advokat. Profesi advokat adalah martabat luhur yang harus dijunjung tinggi di tengah masyarakat dengan berbagai latar belakang, keragaman dan perbedaan. Kita jaga dan lahirnya kehormatan yang sangat monumental saya harapkan datangnya dari Ambon karena Ambon telah membuktikan kerukunan dan kekompatan di dunia Indonesia. Ketua Panitia yang juga ketua DPC Peradi Kota Ambon, Dani Nirahua mengatakan pembentukan dan pelantikan pengurus DPC Peradi Kota Ambon, Tua Lemah Sohi dan Somlaki didasarkan pada keberadaan pengadilan negeri. Sebelum pelantikan, Sabtu sore Ketua DPN Pusat Junifer Ginsang mengambil sumpah dan janji 13 advokat muda sekaligus pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Respaton Wisnu Wardoyo di kantor pengadilan tinggi Ambon.